Dora Yaki, Dora Yaki, gak hanya Doraemon aja yang suka Aku pun juga suka Dora Yaki nih Apalagi Dora Yakinnya tuh isi coklat dan selebut ini kak Ayo, di tempat kakak sudah ada yang jualan belum Dora Yakinya Berapaan nih harganya? Udah yuk, bikin yuk Pertama, cepelokin 2 telur gula Aduh, tercampur rata kakak Tambahin terigu, baking powder, tuangin air Aduh, tercampur rata kakak Nah, tunggu dulu ya adonannya selama 15 menit Kalau udah, nanti ada gelebung-gelebungnya gitu Nyalain kompor di api kecil ya Pastikan pannya itu udah panas dulu ya kak Tuang, tuang, tuang Tunggu sampai berlubang gitu ladonannya Kayak gini kakak Balik deh, dan masa sebentar ya Isian coklatnya pun cukup mudah Campurin coklatos, air, aduk Tambahin margarin, aduk Dan terigu ya kak, aduk Udah deh, tinggal diisiin aja di Dora Yaki Cus, cobain yuk kak Yang suka coklat, sini-sini yuk Kumpul, bikin ini aja di rumah Brownies, coklat, tuang coklat yang super shiny Ini mantep banget nih Bisa juga buat ide jualan nih kak Lembut juga Di tempat kakak, sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Dari dulu tuh aku tuh emang suka banget sama coklat Apalagi dibikin brownies kayak gitu loh Oke, pertama masukin terigu, coklatos, tambahin gula, baking powder, soda kue Aduk, aduk Aduk, coplokin telur, sese cair Aduk, aduk Tambahin minyak Aduk, tuang deh Dan kukus selama 45 menit Dan angkat Lanjut, aku mau bikin vela atas kuenya itu Biar makin enak dan shiny gitu Tuangin susu cair, bubuk agar-agar Coklat bubuk, coklat batang Aduk, aduk Tercampur rata kakak Nah, kalau udah kayak gini nih Tambahin margarin kakak Aduk, aduk Tuangin kayak kue yang tadi kita buat ya Nah, biar lebih padet ini Aku taruh kulkas dulu ya kak Udah deh, jadikan Cus, coba di rumah yuk Kuki siram coklat Bikinnya cuma 4 bahan Gak pake oven, gak pake mixer Super duper simple Ini tuh pernah viral loh kak Karena nyoklat banget Apalagi kalau coklatnya tuh lumer Melimpa kayak gini Bisa banget loh Kalau mau dibuat ide jualan Hayo di tempat kakak Sudah ada yang jualan Belum berapaan nih harganya Aku tuh bikin cookiesnya Cuma 4 bahan aja Pertama masukin margarinnya dulu ya Terus tambahin kental manis Aduk, sampai tercampur rata Dan warnanya tuh sampai memutih gitu loh kak Tambahin tapioca Coklat-coklat Aduk, sampai kayak gini ya kak Nah, adonannya itu tinggal dibulet-buletin Kayak gini loh kak Bulet-bulet-bulet-bulet-bulet-bulet-bulet Baru deh tuh main coklat chips Di atasnya ya tuh Cookiesnya tuh jadi gemay-gemay gitu loh Tinggal dipanasin di atas teflon Di api kecil Sampai garing ya kak Cookiesnya Nah, coklat tumernya ini tuh bisa pake coklat batang sih sebenernya Tapi ya biar enak Aku tuh ingin pake whipped cream aja deh Biar rasanya tuh kayak es krim Aduk Dan di gelas lain Larutin coklat tos Dan sedikit air panas ya kak Aduk Campurin deh ke whipped creamnya tadi Aduk Wow, lumer banget kan Oke deh, siap tata-tata Bola-bola pisang coklat Super lumer Bikinnya bareng kak Fahimia ASMR Nih asli sini tuh enak banget rasanya Yups Inilah Bener banget Enak sih ini Udah yuk bikin kak Renyes-renyes gitu Aku ada pisang Ini bebas ya kak Pake pisang apa aja Boleh kak Pisang raja boleh Karena aku adanya tuh pisang kak Fendis Aku pake ini ya Kukus selama 10 menit Udah deh Tinggal dihalusin aja Sampai lembut kakak Aduk Tambahin gula Terigu Aduk Tercampur rata kakak Ini aku pake juga isian coklat Biar nyoklat Lumer gitu Tara Pake sarung tangan dulu Biar gak lengket nih Bulet-buletinnya Jangan lupa kasih isi coklat Di dalamnya Gulung-gulung-gulung Aduk Jadi deh Larutan tepungnya juga simpel nih Masukin semua bahan-bahannya Aduk Plung Jemplungin di larutan tepung Plung-plung Baluri tepung panir Sampai kayak gini Nyalakan api Pastikan minyaknya Sampai panas dulu ya kak Goreng-goreng-goreng Goreng Sampai warnanya golden brown Kayak gini Angkat deh Mantep banget nih Dicelupin ke coklat leleh Biar makin nyoklat lagi Wow Ide jualan buat bazar dong kak Oke deh Bikin yuk Kue handa gulung Gemoy-gemoy Mini kayak gini nih kak Warna-warni lagi Super lembut Dan creamy banget Di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Bikinnya simpel nih kak Pertama Cepelokin dua telur Gulat Aduk Tambahin terigu Tapi oka Minyak Air Aduk Bagi-bagi adonan Dan kasih warna kakak Aduk Lanjut Nyalain kantor Panasin teflon Dan tuang-tuang-tuang Sampai adonannya Nggak lengket Kayak gini nih kak Wow Cantik banget kan kak Warnanya Udah deh Lanjut bikin whip creamnya Aku pakai bubuk whip cream air es Aduk Sampai kayak gini kakak Dan siap tata-tata deh whip creamnya Di atas kulitnya tadi ya kak Ratakan deh Gulung-gulung kakak Wow Lucunya Seperti handuk ya kak Ini disimpan di freezer Sebentar aja ya Selama 10 menit Biar padat kakak Porn dog Tempe Mozzarella Super jumbo Renya Dan mulur banget Bikinnya tuh simpel Cuma pake tempe Wah di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum Berapaan nih harganya Yups pada salvo kan Mozzarella tempe Iya nih kebetulan nih Aku lagi ada stok tempe di kulkas Bingung mau dimasak apa Akhirnya aku coba bikin Korn dog tempe Habis direbus Langsung dihalusin kakak Aduk Belum Ceplokin telur Tambahin tapioca Terigu Garam Kaldu bubuk Lada Aduk tercampur rata kakak Nah siapin juga Sosis dan keju Mozzarella nya ya kak Ini aku pake merek apa aja Bebas ya Tinggal dipotongin Kayak gini kakak Tusuk deh Terus adonan timpenya tadi Ditaruh plastik Yang udah diolesin Minyak kakak Gulung-gulung kakak Tata corn dognya Disini ya Dan gulung-gulung lagi kakak Wow Rapihin juga ya Atasnya Lanjut Buat perekatnya Aku pake opiokan telur Ini tuh tinggal Dibalurin aja Ke telur ya Terus balurin lagi Pake tepung panir kakak Wow Jumbo nya kak Pastikan goreng di minyak panas Sapi sedang kakak Balak balik hingga kecoklatan Dan angkat deh Tuh mantep banget kan Pake tepung panas Pake tepung panas Pake tepung panas